Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel, selamat datang kembali ke channel saya Hari ini saya kembali menjumpai rekan-rekan subscriber saya, non-subscriber saya dan siapa saja yang menyaksikan video saya ini Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, thank you very much Tutorial yang saya akan berikan hari ini adalah Cara perbaiki dan reset Windows Security di Windows 11 jika terjadi error Oke, jadi kita akan fokus kepada Windows 11 Kalau kamu mengalami error dengan Windows Security kamu Maka please kamu tonton video ini sampai selesai Karena Windows Security adalah pusat daripada Windows Defender itu sendiri Mau tahu cara memperbaiki dan mereset aplikasi Windows Security di Windows 11? Without further ado, let's get tutorial started Windows Security atau Windows Security Application adalah aplikasi desktop yang hadir pada Windows 11 Windows Security ini memberikan pengguna pandangan keamanan tentang apa yang terjadi dengan Windows 11 Windows Security juga memberikan, memberi tahu kita tentang kesehatan kita punya komputer terutama Windows 11 Terkadang Windows Security mengalami error dan kalau ini terjadi maka jalan yang terbaik adalah kamu perbaiki Kalau kamu tidak bisa perbaiki tentu saja kamu harus melakukan reset Windows Security tersebut Nah, sebelum saya lanjut memberitahukan cara untuk mereset dan memperbaikinya Saya minta dan saya mengundang kepada teman-teman yang baru mendapatkan channel saya, baru menonton video saya Please subscribe, bantu saya kembangkan channel saya Jangan lupa dong ya, kalau sudah subscribe, nyalakan ikon belnya Agar kamu tidak ketinggalan dengan notifikasi ketika saya meluarkan video yang terbaru Nanti kalau kamu like my video, give me like Dan kalau kamu tidak suka, tidak apa-apa, tapi tolong beri juga saya like Teman-teman sekalian, ada hal yang perlu kamu ketahui tentang Windows Security Application ini Ini adalah bukan anti-virus dan anti-malware Jadi sekali lagi, Windows Security Application itu adalah bukan anti-virus dan anti-malware Tetapi Windows Security ini adalah pusat informasi daripada keamanan kamu punya Windows Jika terjadi sesuatu dengan Windows Defender, maka pengguna dapat mengambil tindakan Termasuk misalnya ya, kamu bisa menjalankan scanning melalui Microsoft Defender Oke, jadi kalau kamu mengalami kesalahan atau error dengan Windows Defender kamu Ataupun juga Windows Security Application kamu Ada dua cara yang saya akan berikan ya Yang pertama melalui setting dan yang kedua melalui search Kita masuk yang melalui setting dulu, karena ini yang paling umum ya Saya suka memberikan shortcut hari ini sepatnya sebetulnya Saya memberikan tutorial, video tutorial mengenai Windows Shortcut Ada Windows 11 shortcut baru Kalau kamu mau nonton silakan, nanti saya akan memberikan cardnya Jadi langsung saja kamu tulis, kamu tekan ya Windows Logo Plus I Jadi Windows Logo Plus I itu adalah masuk ke setting Kemudian kamu masuk ke aplikasi yang ini nih, klik aja ini Setelah itu kamu masuk kepada Apps and Features Aplikasi dan fitur-fitur ya, kita buka ini Kemudian ada dua cara, disini pun ada dua cara sebetulnya Kamu bisa langsung turun ke bawah Cari ini Windows Security, tapi kalau mau jalan yang secara cepat Kamu cukup tuliskan disini, Windows Security Nah itu sudah ada ya, ini cara yang pertama ini Jadi melalui apa? Windows Setting Kita tutup Windows Settingnya Nah cara yang kedua, ini cara yang paling cepat Sekaligus juga saya lanjutkan saja dengan cara yang ini Kamu masuk kepada Search, kamu tuliskan disini Windows Nah itu sudah ada ya, Windows Security Kenapa dia langsung ada? Karena saya sering buka ini Nah disini kamu klik kanan Yang ini boleh, yang ini juga boleh ya Kita ambil aja yang ini ya Kamu klik kanan, kemudian kamu masuk App Settings Ya App Settings, sama dengan yang tadi itu Oke sama aja kan, lalu kemudian kamu masuk sini Apps Lalu kamu masuk sini Apps ya Setelah itu sama juga dengan yang tadi, tuliskan saja Windows Security, nah ini, ini ya Windows Security-nya Untuk memperbaiki dan mereset jika terjadi kesalahan atau error atau apapun itu Yang jelasnya Windows Security-nya bermasalah Ini ada tiga dot, kamu klik kanan Kemudian kamu masuk kepada Advanced Options Nah disini, tolong lihat baik-baik ini Ini yang apa, intinya ini ya Jadi disini pertama dokumennya on Lalu background apps permission-nya Ini default-nya itu adalah Power Optimize Jadi usahakan ini pilih yang Power Optimize Jangan kamu pilih Always atau Never Always nggak apa-apa Tapi paling bagusnya memang Power Optimize Nah kalau kamu pakai baterai Kalau Always ini akan cepat menghabiskan baterai kamu Kemudian seandainya Ini seandainya ya Kamu tidak menginginkan Aplikasi Windows Security ini Berada di laptop kamu Windows 11 ya Atau di desktop kamu Kamu terminate Jadi terminate itu artinya Kamu matikan But I don't think you wanna do it Saya nggak yakin kamu akan melakukannya ya Pasti virus-virus akan masuk ke dalam Kecuali kalau kamu menginstall Antivirus pihak ketiga Seperti IVG, Kaspersky Oke terus Bitdefender dan lain sebagainya Di bawah terminate ini ada dua pilihan ya Ini reset ini Tolong lihat baik-baik reset Saya bacakan ya If this app isn't working right Jika aplikasi ini Windows Security tidak bekerja Tidak berjalan dengan baik We can try to repair it Kami Oke Windows 11 Maksudnya orang Microsoft Dapat mencoba untuk memperbaikinya The app's data won't be affected Oke data aplikasinya tidak akan terpengaruh Maksudnya dia akan tetap ada ya Nah have a look at this Sekarang repair Ya repair Oke So if this app isn't working right Reset it Jadi disuruh meresetnya The app's data will be deleted Oke jadi ada dua ya Ada repair memperbaiki dan ada mereset Artinya mereset itu mengembalikan kepada settingan awal Bedanya apa? Bedanya kalau yang di atas ini Oke bedanya itu kalau kamu repair Jadi data ini tidak akan terpengaruh Ya data-datanya tidak akan di Apa delete Tidak akan dihapus Tetapi kalau kamu reset Oke Atau if you reset it Datanya itu akan dihapus Itu bedanya Oke jadi Kamu coba repair dulu Ya kamu coba repair dulu Kalau tidak berhasil baru di reset Satu hal yang kamu harus ketahui ya Bahwa aplikasi ini Jadi Windows Security juga itu aplikasi ya Oke jadi aplikasi bawaan daripada Windows 11 itu Tidak semuanya bisa kamu uninstall Ada beberapa yang kamu bisa uninstall Atau kamu copot ya Tapi untuk Windows Security ini You cannot do that Kamu tidak bisa melakukannya Lihat sini Uninstallnya ini gray out Ya ditutup Jadi kamu tidak bisa menginstallnya Oke jadi jangan lupa itu ya Jadi sekali lagi Kalau terjadi masalah dengan Windows Security kamu Dengan Windows Defender kamu Dengan antivirus kamu Kamu bisa perbaikinya Atau kamu bisa juga resetnya Alright So I guess that's it Saya kira cukup itu ya Cara perbaiki dan reset Aplikasi Windows Security di Windows 11 Jika terjadi error Kalau kamu suka video saya Give me like Dan kalau kamu tidak suka Tidak apa-apa Tapi tolong beri juga saya suka Kalian bisa komen Kalian bisa tanya Mengenai Windows Security ini Insya Allah 99,9% Komen itu pasti saya jawab Kamu bisa lihat ya Kayak sejarah jawaban saya Bagaimana dengan semua komen-komen Dan kamu juga bisa request Tutorial yang kamu inginkan Insya Allah Ini 98% Kalau ini ya Pasti saya akan kabulkan Finally Thank you for watching Fox Thank you for listening Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton